NDI HX2 itu diperkenalkan oleh Newtek di tahun 2017, selang 2 tahun setelah diperkenalkannya NDI. Tapi semakin membingungkan ketika di tahun 2019, Newtek kembali memperkenalkan yang namanya NDI HX2. Sehingga banyak sekali yang bertanya, apa sih perbedaan antara NDI, NDI HX, dan NDI HX2? Dengan saya Johan dari Satu Visual Indonesia Channel, yuk mari kita bahas. Oke kita mulai dari tahun 2015, dimana Newtek memperkenalkan NDI dengan sebutan Full Bandwidth. Nah, buat teman-teman yang belum tahu NDI itu apa, NDI adalah Network Device Interface. Saya sudah buat video sebelumnya mengenai histori dari NDI. Dan saya akan taruh link di atas, juga di deskripsi di bawah, jadi teman-teman bisa nonton lagi histori dari NDI. Nah, di tahun 2015, Newtek memperkenalkan NDI, dimana NDI itu dapat mendistribusikan yang namanya audio, video, tele, data, juga kontrol. Lewat satu single kabel yang namanya UTP. Kita sudah tahu kabel UTP itu adalah CAT5, CAT6, kabel data. Hanya melalui satu kabel network atau jaringan. Nah, core value dari NDI tersebut adalah mudah untuk di setup, dimana auto discovery atau penemuan secara otomatis itu sudah diimplementasikan di NDI. Makanya sebenarnya kita tidak memerlukan para profesional di bidang network yang memiliki kemampuan khusus dalam networking untuk melakukan setup. Jadi kita tidak memerlukan orang-orang tersebut. Karena ketika sebuah NDI devices, input, encoder, yang disambungkan ke jaringan, maka endpointnya itu akan langsung mendeteksi source tersebut. Jadi kita tidak perlu melakukan search secara manual IP yang kita butuhkan. Oke, makanya dengan kemudahan tersebut semua orang bisa melakukan setup. Nah, pasti pertanyaan dari teman-teman sekalian adalah bagaimana mengenai latensi? Latensi itu adalah, kita bisa sebut delay. Dimana latensi itu adalah satuan waktu, dimana satu data itu dikirimkan dari poin 1 ke poin kedua. Berapa lama, ya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan sebuah data dari poin 1 ke poin kedua? Ya, itu namanya latensi atau kita sebut dengan delay. Kita tahu selama ini kita menggunakan kabel HDMI, menggunakan kabel SDI, itu hampir zero latensi atau tidak ada delay. Setelah kita meng-switch ke IP tradisional, biasanya masalah yang muncul adalah latensi atau delay. Memang buat segelintir orang, delay sedikit itu tidak ada masalah, ya. Tapi untuk orang yang menunjukkan video ke layar big screen, dan dalam kondisi live lagi, itu benar-benar sebuah malapetaka. Tapi, NDI Full Bandwidth itu bisa menjawab tantangan ini. Karena NDI Full Bandwidth ini menggunakan kodek yang namanya... Dia menggunakan kodek namanya SSQ, ya. Atau SpeedSQ, ya. Dimana SSQ ini benar-benar low latensi, ya. Tapi, ada tapi-nya, ya. Makanya, kita sebut dengan Full Bandwidth, ya. Jadi, bandwidth-nya besar. Oke, permasalahannya itu ada di sini. NDI Full Bandwidth sudah bagus, low latensi. Tapi, kekurangannya adalah bandwidth-nya masih besar, ya. Sebenarnya, kalau misalnya kita menggunakan satu NDI Source saja, ya. Kedalam infrastruktur neoknya kita. Itu sebenarnya tidak ada masalah, gitu loh. Kita bisa jalankan dengan aman, gitu loh. Tapi, masalah akan datang ketika kita menggunakan multiple input NDI Source, ya. Kedalam satu infrastruktur jaringan, ya. Apalagi kita menggunakan jaringannya 10-100. Itu mungkin dua input saja sudah nge-lag, gitu ya. Nah, apalagi lebih dari itu. Nah, makanya dianjurkan kalau NDI itu menggunakan Gigabyte Switch. Dimana Gigabyte Switch itu bisa menampung 1GB, ya. Jadi, kalau misalnya satu input source-nya bisa dapat 150 MBPS untuk Full Bandwidth, mungkin kita bisa dapat sekitar 6-8, ya. Nah, jika kita menggunakan lebih dari itu, maka kita akan bermasalah di jaringannya kita. Makanya di tahun 2017, ya. NewTek kembali memperkenalkan yang namanya NDI-HX, ya. NDI-HX ini adalah High Efficiency, ya. High Efficiency. Kenapa disebut High Efficiency? Karena dia menggunakan kodex yang namanya H.264. Ini adalah kodex sejuta umat yang masih paling bagus, yang masih dipakai kita semua. Ya, semua orang tahu kodex H.264. Nah, dengan menggunakan kodex H.264 ini memang bisa menekan Bandwidth, ya. Tapi, ada tapi-nya lagi, ya. Ini adalah hukum alam. Dimana Bandwidth turun, yang naik, latency. Ya, jadi, latency-nya naik. Oke. Ini nggak bisa diapapain. Jadi, kalau misalnya Bandwidth-nya tinggi, latency-nya rendah. Kalau misalnya Bandwidth-nya diturunin, latency-nya akan naik, ya. Delay-nya akan naik. Saya coba kasih gambaran, ya. Kalau kita ngomongin HDMI 1,4 ya, dengan 1080p Ini bisa berjalan di 10,2 Gbps Bandwidth-nya, ya. Sedangkan kalau misalnya HDMI 2.0 4K video Ya, ini bisa sampai 18 Gbps Ini bisa kita Asumsikan Zero Latency Oke. Nah, Dimana Kalau kita sekarang Ngomongin tentang NDI Yang Full Bandwidth Ya, Untuk 1080p Ini memerlukan 150 Mbps Ya, Dengan latensi sebanyak 16 milisekond Ya, Atau setara dengan 0,0 16 Detik Oke. Ini kalau kita Menggunakan 1080p Ya, Kalau kita Menggunakan 4K Maka hasilnya Jadi 250 Mbps Nah, Sedangkan Kalau kita Menggunakan NDI HX Dengan Resolusi Yang sama 1080p Ini kita Hanya Memerlukan Bandwidth Nya 50 Mbps 1 Sampai 50 Mbps Dengan Latensi Di 80 Sampai 200 Millisekond Atau Setara dengan 0,2 Detik Perbedaannya Di sini Ini tergantung Perangkat Yang kita Gunakan Tidak semua Perangkatnya Sama Oke Jadi perbedaannya Ada di sana Ketika Ketika Menggunakan NDI Full Bandwidth Bandwidth Tinggi Dan Latensinya Rendah Ketika Ketika kita Menggunakan HX Latensinya SOR Bandwidth Turun Rendah Tapi Latensinya Naik Saya Asumsikan NDIHX Dan HX2 Itu hampir Sama Nanti kita Lanjut pada Kita lanjut Pada NDIHX 2 Ini tahun 2017 NDIHX Di tahun 2019 Newtag kembali Memperkenalkan Yang namanya NDIHX 2 Dimana Perbedaannya Adalah NDIHX 2 Ini Menggunakan Kodek H 265 Oke Bagi teman-teman Yang belum Mengerti Mengenai Perbedaan Antara Kodek H265 Dan H264 Saya juga sudah bikin Video sebelumnya Saya akan taruh link Di atas Dan video deskripsi Di bawah Silahkan Tonton kembali Perbedaannya Antara Kodeks H24 Dan H265 Secara umum Sebenarnya Adalah H265 Memiliki Bandwidth Yang lebih kecil Lagi daripada H264 Oke Kita sampai Pada kesimpulannya Dimana NDI Full bandwidth Dan NDIHX Itu adalah Metode Mengirimkan Video signal Melalui Jaringan Dan untuk Mengimplementasikan Itu sangat tergantung Pada infrastruktur Network kita Jaringan kita Dan juga delay Waktu yang kita Inginkan Jika Teman-teman Care Dengan Delay Waktu Yang tidak boleh Terlalu Besar Delaynya Maka Baiknya Teman-teman Menggunakan NDI Full bandwidth Dan Jika Teman-teman Infrastruktur Networknya Itu masih Limited Masih Menggunakan Gigabyte Switch Satu Dan Dicampur Dengan Yang lain Baiknya Menggunakan NDIHX Dimana Bandwidthnya Lebih kecil Dan Juga Tips terakhir Baiknya Kalau kita Mengimplementasikan NDI Baiknya Jangan Digabungkan Infrastrukturnya Dengan Yang sudah Assisting Ada Karena Bisa Mempengaruhi Bandwidth Yang ada Artinya Kalau misalnya Kita Mau benar-benar Bisa Bagus Network Jaringannya Itu Sebenarnya Disendirikan Dengan Internet Atau Dengan Local Area Network Kita Yang kita Pakai Secara Berbarengan Agar Kita Juga Bisa Ngukur Bandwidth Yang kita Perlukan Di dalam Mengeksekusi NDI Source Tersebut Dan Yang paling Penting Adalah Kita Harus Menggunakan Network Switch Minimal Gigabyte 1000 Gbps Bisa Menggunakan 10 Gbps Lebih Bagus Lagi Jadi Terima kasih Sudah Menonton Jika video ini Mermanfaat Please like Subscribe Dan share Video ini Juga bunyikan Loncengnya Agar Kita akan Membuat Video-video Mengenai NDI Dan SRT Selanjutnya Jika Teman-teman Ada Bahan Diskusi Yang ingin Kita Bicarakan Lagi Please Chat Di Kolom Komentar Di Bawah Saya Akan Senang Bisa Mendengar Dari Kalian Semua Terima Kasih Sudah Menonton Dan Salam Satu Visual Indonesia Selamat 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 Terima kasih.